Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ulasan alur cerita Sinetron Love Story The Series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentu yang semakin seru dan semakin menegangkan lagi ya guys Untuk kita saksikan Yang dimana kali ini Yang tidak sudah-sudah tentunya membuat Maudie pun sangat begitu bersedih Karena yang sudah kita ketahui ya guys Bahwasannya Ken pun sudah tidak ada Dalam sebuah berita tentang korban kecelakaan di pesawat Puing 76-01JQ Yang tentunya membuat Maudie pun disini sangat penasaran sekali Dia pun harus mencari tahu informasi tentang keberadaan Ken sebenarnya Dan bahkan kali ini Penumpang-penumpang ataupun korban dalam kematian yang meninggal di tempat pun Itu tidak terdaftar dalam sebuah nama Tentunya Ken pun disini bisa dinyatakan masih hidup ya guys Karena kemungkinan besar disini Maudie pun sangat berpikir Kalau Ken itu masih hidup dan bisa pulang tanpa adanya hilang sepeserpun Nah guys bagaimana juga kelanjutan dan sebelum melanjut juga ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik Dari sinetron kesayangan kalian di channel ini Nah guys Bang Mimin akan mengabsen dari kota mana saja kah Para penggemar setia love study the series silahkan tulis Namanya ada kalian di kolom komentar ya guys Di adegan pertama kita pun diperlihatkan dimana kali ini dokter itu pun memang sama Nasibnya seperti Maudie Dan bahkan ketika dokter itu pun baru keluar dari ruangan operasi Di situ dokter pun mendapatkan sebuah telepon dari Basarnas Bahwasannya istri dan anaknya pun sudah dinyatakan telah menjadi korban Kecelakaan dalam pesawat tersebut Begitu juga dengan deretan menimpa dengan si Ken juga ya guys Di sini tentunya dokter itu pun sangat begitu bersedih Dan mendalami semua penderitaan dan cobaan yang selama ini Ia harus hadapi sendirian ya guys Namun tanpa disengaja dan tanpa diduga di situ terlihatlah Si Tangkurak Anita yang memang bersama si Haris Mereka pun sangat ikut prihatin tentang kesedihan dokter tersebut Dan bahkan mereka pun disini menanyakan tentang kebenarnya Disini Haris pun bertanya kepada dokter Ada apa sebenarnya dok kamu kok bisa bersedih Dan dokter itu pun langsung menjawab semuanya Bahwasannya istri dan anaknya pun telah pergi meninggalkan dirinya Tentunya disini Haris pun sangat begitu perhatin Dan ia pun turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Ucap dari Haris ini Dan tentunya dokter pun ini hanya bisa merelakan dan mengikhlaskan Atas kepergian istri dan anaknya tersebut Namun disini siasat Anita pun bersama Haris Memang rencana mereka pun selalu licik ya guys Mereka pun di satu sisi mempunyai pemikiran yang picik Dia pun tidak pernah memikirkan perasaan Maudie Kalau Maudie pun disini selalu berharap Kalau Ken itulah menjadi sosok ayah dari baby twins tersebut Dan kali ini Haris juga disini berkenyata Ingin menjodohkan dokter tersebut bersama si Maudie Karena memang di satu sisi Maudie pun yang sudah ditinggalkan oleh suaminya Disini dokter itu pun yang ditinggalkan oleh istrinya Disinilah rencana licik dari Haris bersama Anita pun yang sudah tidak pernah memikirkan lagi perasaan anaknya Dan bahkan mereka pun disini berantusias ingin menjodohkan dokter ini bersama Maudie Di adegan selanjutnya dimana kali ini Panissa pun yang sering dibuat Juragan Domang pun sering berbunga-bunga Karena kali ini Juragan Domang pun sudah mempunyai rencana lagi guys bersama Andie Dan bahkan kali ini si Juragan Domang pun membohongi si Panissa akan ditemukan dengan suaminya yaitu si Rama Dan bahkan ketika Juragan Domang pun membawa si Panissa ke sebuah kafe Disitu Panissa pun sangat bertanya-tanya Sebenarnya Rama itu akan datang ataukah tidak Ucap dari Panissa Namun disini Juragan Domang pun memang berpura-pura sengaja menelpon si Rama Sebenarnya Juragan Domang itu pun tidak pernah menelpon Dan bahkan disini Rama pun tidak mempunyai nomernya Memang ini adalah rencana dari Juragan Domang Agar supaya Andie bersama Panissa pun bisa bareng lagi ya guys Karena kemungkinan besar disini Panissa pun sangat begitu murka dengan perlakuan Andie Ditambah lagi Tante Dinda yang selama ini sudah memisahkan Panissa bersama Rama Karena Tante Dinda disini sangat begitu murka ya guys Ketika melihat menantunya tersebut telah menyelingkuhi si Rama ini Sehingga membuat Rama pun disini semakin menerita dan tersiksa Atas perbuatan Panissa selama ini Dan Panissa pun disini selalu berharap Kalau Rama pun isah kembali lagi bersama dirinya Ia pun selalu berubah dan ingin membuat Tante Dinda pun percaya lagi kepada dirinya Namun ini semua hanyalah mimpi belakang dari Panissa Karena selama ini Tante Dinda pun sudah berkeniatan Ingin menjodohkan Rama bersama Raisa ya guys Karena memang Raisa pun disini akan dijodohkan oleh si Tangkurak Dinda Karena memang Tante Dinda disini sangat tidak mau Apabila si Raisa ini menikah dengan Juragan Domang Karena pada waktu itu ketika Raisa pun ingin berangkat kerja Disitu Raisa pun berangkat bersama Juragan Domang Karena memang yang sudah kita ketahui Juragan Domang ini pun ingin memiliki dan menikahi si Raisa Karena memang disini Raisa pun sangat tidak pernah mencintai Karena kemungkinan besar si Dirga inilah yang mempunyai hutang kepada si Juragan Domang Yang mengibatkan Raisa pun menjadi salah satu korban dari kejaran-kejaran oleh Juragan Domang ini Dan bahkan pada waktu itu ketika Raisa menceritakan semuanya kepada Tante Dinda Memang disini Tante Dinda memang sangat kaya raya sekali Ketika ia akan memberikan sebuah uang yang akan dibayarkan hutangnya kepada Juragan Domang Agar supaya Raisa pun disini tidak dikejar-kejar lagi oleh Juragan Domang Dan kemungkinan besar ya guys disini Tante Dinda pun akan mendapatkan sebuah balas budi Ketika ia bisa menjodohkan Rama bersama Raisa Karena memang ini adalah salah satu niatnya Tante Dinda Ingin menjodohkan Raisa bersama Rama Namun sepertinya Rama pun disini tidak akan pernah mencintai Raisa Begitu juga dengan Raisa Karena memang mereka pun satu sama lain tidak pernah mempunyai hati Dan bahkan ini adalah salah satu triknya Tante Dinda Ketika ia bisa membantu Raisa Tentunya Raisa pun sangat tidak enak apabila dirinya telah dibantu oleh Tante Dinda Dan ini adalah salah satu faktornya Dimana nantinya ketika Tante Dinda pun ingin menyuruh dan menjodohkan si Rama bersama Raisa Tentunya Raisa pun tidak akan pernah menolaknya Di adegan selanjutnya dimana kali ini Atar pun yang sudah menolong Raisa Pada waktu itu disitu Atar pun sampai telat untuk pergi berangkat ke kampusnya Yang pada waktu itu papa dari Atar pun mencari Atar Tentunya kemarin-kemarin papa dari Atar pun sangat berantusias dan baik hati Ketelah membuka hatinya Karena memang selama ini Atar pun bukanlah anak geng motor yang selalu berandalan Dan Atar juga disini bisa berubah dan bisa baik terhadap semuanya Di adegan selanjutnya dimana kali ini Maudie pun yang sangat berantusias Karena Maudie pun sangat begitu terpikirkan ya guys Di lain sisi karena mereka pun sudah mempunyai bibit bobot ataupun baby twin Yang selama ini membuat mereka pun sangat begitu bahagia Karena yang sudah kita ketahui dua sejoli ini yang memang sangat bucin-bucinnya sekali ya guys Dan romantis sekali Namun disinilah Maudie pun harus bisa menghadapi itu semua sendirian Ketika Maudie pun mendapatkan sebuah kabar tentang kecelakaan Ken pada waktu itu Ketika Arga Dana yang menyuruh Ken agar supaya pulang ke Indonesia Malah Ken pun disini mengalami kecelakaan Dan dia pun menaiki sebuah pesawat yang mungkin Pesawat itu pun hilang kendali dan tidak diketemukan sampai saat ini Lantas apakah mungkin disini Arga Dana bersama Wilantara pun akan mencari tahu tentang keberadaan Ken Dan semoga aja kali ini Ken pun bisa diselamatkan oleh warga Dan disitulah warga itu pun memberi tahu tentang keluarganya Kendra Wilantara ini Bahwasannya Kendra ini adalah seorang anak pengusaha yang memang membuat warga tersebut pun sangat segan Lantas apakah yang akan dilakukan Wilantara nantinya ya guys Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini